Tidak hanya harga sembako jelang Ramadan, harga emas juga mengalami kenaikan kondisi ini membuat warga di sampit Kalimantan Tengah berbondong-bondong menjual emas mereka. Kondisi harga kebutuhan pokok yang terus mengalami kenaikan jelang Ramadan membuat kebutuhan warga semakin meningkat. Demi memenuhi kebutuhan, warga di sampit Kalimantan Tengah berbondong-bondong menjual emas mereka. Terlebih saat ini harga jual emas mengalami kenaikan sejak dua minggu terakhir. Namun kenaikannya masih fluktuatif yaitu antara Rp10.000 hingga Rp35.000 per gram setiap harinya. Sejauh ini para pedagang tidak mengetahui secara pasti penyebab kenaikan harga emas sebab selama ini mereka sudah terbiasa mengikuti tren harga yang berlaku di sampit setiap hari. Menurut salah satu pedagang, dengan adanya kenaikan harga emas ini berdampak kepada tingginya penjualan emas milik warga terutama untuk emas, batangan, serta perhiasan. Sekarang dalam minggu-minggu terakhir ini ada kenaikan dari Rp10.000 sampai Rp5.000. Masyarakat itu biasanya kalau ada kenaikan harga emas yang kadernya, biasanya kader emas milik sembilan kalau mereka kebanyakan yang jual. Beralih ke emas yang kadernya agak ke bawahnya, agak murah, itu banyak yang beli itu. Para pedagang mengaku jika saat ini, mereka masih belum bisa memperkirakan apakah kondisi ini akan tetap bertahan atau malah sebaliknya pada saat menjelang lebaran Idul Fitri mendatang. Dari sampit Kelimantan Tengah, Nur Mansyah memberitakan. Terima kasih telah menonton!